Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Tim Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau KIKP Kabupaten Balangan periode 2021-2024. Resmi dilantik oleh Wakil Bupati Balangan Supyani di Mahlikai, Mayang Maurai, Kamis 31 Maret 2022. Pada sambutannya Wakil Bupati Balangan, Supyani mengatakan tim KIKP harus aktif mengedukasi masyarakat agar mereka paham, tergerak dan berpartisipasi menekan angka kelahiran, laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan ketahanan keluarga. Di mana melalui kepengurusan yang baru ini, Koalisi Kependudukan Kabupaten Balangan diharapkan mampu menciptakan inovasi dalam melaksanakan fungsi dan perannya untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sementara itu Ketua KIKP Provinsi Kalimantan Selatan Taufik Arbain menyampaikan agar tim koalisi bisa bekerjasama dengan SKPD dalam rangka kepentingan kemajuan terkait kependudukan dan pembangunan di Kabupaten Balangan. ASN, SKPD ini mana kan integrasi daripada kegiatan itu akan lebih mudah termasuk program, pendanaan gitu kan dan mereka akan bisa terjun langsung bersama-sama masyarakat, bersama-sama kawan-kawan media yang turut mempromosikan ya, yang turut mempromosikan dan mensosialisasikan apa yang dilakukan. Karena kita ingin membangun kesadaran penduduk berwawasan kependudukan, itu yang terpenting. Dan juga menjadi input bagi Bapak Bada dalam membuat kebijakan dan perencanaan ya, seperti itu. Taufik menambahkan demi terwujudnya program koalisi maka perlu dilakukan pemetaan permasalahan kependudukan, mengurangi tingginya angka stunting, serta mendorong remaja untuk menunda pernikahan dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Harian 2 KIKP Kabupaten Balangan, Hajah Megawati Ulpah Supiani, menyatakan akan berusaha menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam upaya mensukseskan program kependudukan di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Dewi Sinta melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!